Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya Bunda Alea gimana nih kabarnya semoga sehat selalu ya oke abaikan suara saya yang agak bindeng ini ya karena emang saya lagi flu jadinya suaranya kayak gini oke ini disini saya mau bikin video daily activity ya jadi saya mau bikin video kegiatan saya sehari-hari nah sesuai thumbnailnya jadi disini Pak suami itu bantuin saya ya tapi yang pertama ini saya mau bikin DIY dulu ya jadi kemarin saya termotivasi atau terinspirasi dari channelnya Bunda Alesia apa ya itu dia itu bikin DIY kayak gini nah berhubung di deket rumah saya ada ilalang-ilalang kayak gini Oke langsung aja saya ambil terus saya bikin juga nah ini cantik banget mam jadinya yang mau bikin kayak gini juga langsung aja cari ilalang yang kayak gini ya jadi nggak perlu ngeluarin duit punya dekorasi bagus Oke jadi ini saya daunnya saya petikin ya Nah kalau udah dipetikin saya potong biar sejajar kayak gitu ya biar panjangnya juga sama saya potongin Nah itu kalau udah ditaruh di botol jadi itu botolnya bekas UC UC ya jadi saya gunain tali jerami kayak gitu ya buat biar nggak kelihatan banget kayak gitu botol UC nya kayak gitu itu jadinya cantik kan yang punya tali jerami atau kalau enggak punya tali jerami nggak usah dipakein tali jerami juga udah bagus banget kalau mau pakai botol UC kalau enggak botol yang kalian ada aja pakai aja nah ini saya tadi ngambil tiga jenis ilalang ya bagus banget nggak sih jadinya ya ampun saya suka banget terima kasih untuk temen saya ya Oke ini langsung saja mau saya taruh di atas kulkas juga ya nah ini mam jadinya bagus banget kan cantik Oke saya yang pertama taruh di atas kulkas terus saya taruh di lembek lalu saya taruh juga di ini ya ambalan cantik kan Oke udah jadi lanjut ya Nah disini saya mau cuci cuci piring dulu ya jadi biasa tugasnya bu ibu mah ya cuci piring itu enggak bakal ada abisnya ya tiap hari pasti ada aja cucian piring tuh jadi disini tugas saya itu cuman cuci piring masak nasi sama apa namanya nyetrika karena pak suami kan males banget ya nyetrika saya juga males kan tapi kalau nggak disetrika bajunya itu gimana gitu hawanya ya jangan lupa juga singnya dibersihin ya jadi biar biar bersih ini Pak Su mulai ya jadi Pak Su disini mulai bantuin saya ini pisaunya kan kurang tajam ya jadi di asah dulu jadi ini saya mau goreng lele ya mau bikin lamongan berhubung saya takut banget sama lele geli kayak gitu ya jadi Pak suami yang bersihin nah ini lelenya di disayat ya sampingnya kayak gitu biar pas dikoreng itu cantik oke untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube saya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih udah mengeklik video ini semoga kalian juga termotivasi dengan adanya video saya ya nah disini saya mau masak nasi dulu ya saya masaknya buat makan buat dua kali makan aja ya jadi emang saya kan cuman berdua jadi masaknya nggak banyak kita berdua juga makannya cuman dikit kayak gitu ya gimana nih aktivitas sehari-harinya mumpung hari Sabtu ayo bermales-malesan hehehe jangan ding ya harus tetap semangat walaupun hari Sabtu atau hari Minggu jangan mentang-mentang ada Pak suami kayak gitu di rumah malah kita males-malesan ya nah ini Pak suami mau goreng cabe dulu jadi saya bilang di awal kalau goreng cabe itu awal diperhatiin jangan sampai gosong kayak gitu ya kalau gosong kan nanti jadinya pahit nggak enak abaikan anak saya yang dibawah ya dia lagi mainan sama kentang ya biasa ya kalau emak sama bapaknya lagi ngapain anaknya ya ikut ngapain kayak gitu ikut sibuk juga terus lanjut ini mau goreng lele siapa nih tim yang paling takut goreng lele kalau saya mah aduh takut banget kalau goreng lele soalnya itu pasti melotok-melotok jadi saya tutupin pakai tutup panci ya biar minyaknya tuh nggak kemana-mana biar tetep bersih dapurnya tapi tetep aja sih ya kalau abis masak ya minyak kemana-mana sih tapi seenggaknya kalau ditutup tuh minyaknya nggak terlalu banyak yang melebar-melebar ya oke ini Pak suami lagi ngulek sambalnya ya jadi tetep ya bumbu saya yang nyiapin biar enak kalau Pak suami yang nyiapin bumbunya kan asal naro-naro aja kayak gitu nah nanti jadi akhirnya apaan nih rasanya Oke udah jadi langsung saya mau goreng tempe ya ini saya goreng tempenya cukup saya pakai in Royko aja ya kaldu ayam karena yang ada aja saya belum saya kehabisan bumbu tempe jadi pakenya Royko aja yang penting biar asin aja nah ini udah mateng jadi kalau Pak suami yang masak tuh lele sama tempenya ya dijadiin satu kalau goreng sama nggak sih kalau Pak suami yang masak tuh jadi semuanya di berkin jadi satu nah ini lagi ngelapin kompor karena ngelihat kebiasaan istri sehari-hari kalau abis masak dilapin jadi mungkin dia terbiasa juga kali ya oke inilah mauannya udah jadi ya jadi ini itu buat makan siang nah ini rumah berantakan banget ini sih masih mending ya karena bolanya nggak ditumpahin sama Alea kalau bolanya ditumpahin sama Alea tuh kalau bola itu ditumpahin ya udah rumah kayak kapal pecah tapi berhubung Pak suami mau bantuin jadi saya lumayan seneng jadi saya hari ini santai ya bukan hari ini sih tepatnya kemarin ya jadi saya kemarin itu santai banget karena Pak suami bantuin saya abaikan anak saya yang lagi makan Ciki ya dia tadi buka kulkas terus ngambil tuh Ciki aduh nggak apa-apa ya dikit ya jangan dibully ya ini juga kamar tetep disapuin ya jadi saya cepetin aja biar kalian itu ngelihatnya nggak bosen aduh suami idaman banget nggak sih kalau ada yang mau bantuin istrinya tuh beberes rumah bersih-bersih rumah ya kalau Pak suami lagi sadar ya kayak gini ya beberes beres rumah terus beberes rumahnya lagi jadi kalau saya lagi sakit kayak gitu Pak suami bantuin nyapu sama ngepel sama beli makanan jadi kalau saya sakit ya Pak suami yang beberes rumah tapi kalau saya masih sanggup mah ya tetep saya yang beresin sih ya oke ini Pak suami lagi ngangkatin baju ya yang tadi pagi saya cuci karena ini jemurannya multifungsi kalau udah diangkatin jemurannya dipasang lagi potnya ya sebenernya agak ribet sih ya nyopot pot digantungin lagi tapi ya karena udah terbiasa jadinya ya ya udah jadi bikin ribet nah ini Pak suami lagi ngepel abaikan anak saya ya ya ampun ya itu emang super aktif banget padahal itu kan berat ya embernya ada airnya tapi ya gitu kalau ada air dikit aja langsung dikobok-kobok sama nggak sih Mam anak kalian juga gitu nah ini saya disuruh duduk aja kata Pak suami jadi udah kamu duduk aja aku yang ngepel kayak gitu ya nah ini kamar sebelah walaupun nggak ditungguin nggak ditempatin tapi tetep ya harus disapu dipel biar tetep bersih kalau ada rezeki nanti saya mau make effort buat kamarnya Alea ya Alea ya ampun oke disini saya mau nyetrika ya jadi ini setrikaan saya cucian saya selamat empat hari jadi saya itu nyuci sekitar tiga hari sekali atau empat hari tergantung cucian ya kalau udah banyak ya saya cuci kalau belum ya enggak saya cuci tapi enggak tiap hari juga saya nyucinya karena kalau mau nyuci tiap hari itu males banget karena kita berdua saya dan suami doang jadi kan cucian enggak banyak-banyak ya hehehe oke biasa ya dirogoh-rogoh dulu sakunya kali aja ada duit 1000 2000 goceng kan lumayan ya kalau dikumpulin itu pun kalau ada ya kalau nggak ada ya yaudah siapa nih tim yang sama sukanya ngerogoh sakunya Pak suami kalau saya emang suka banget ngerogoh ya karena biasanya biasanya ada uang tapi berhubung Pak suami udah tahu kebiasaan saya jadinya kalau dia masuk mau masukin celana ke mesun cuci dia rogoh-rogoh dulu kalau ada duitnya ya dia sakuin lagi ya curang banget sih oke ini saya setrikaannya saya cepetin aja ya biar kalian itu nggak bosan ngeliatnya untuk temen-temen semua jangan lupa ya di like comment and subscribe jangan lupa juga di share ke temen-temen kalian ya biar saya itu lebih semangat lagi bikin videonya oke ini saya setrikaannya mau selesai ya ini saya disini nyetrikannya nggak licin-licin ya jadi asal rapi aja kayak gitu nggak kusut karena ini kan baju sehari-hari ya kalau kan ya nggak masalah ya yang penting mah rapi aja kayak gitu kalau mau pergi kelihatan kusut ya udah saya setrika lagi nggak usah dibikin ribet nah ini baju anak saya juga saya tetap setrika ya biar rapi ini udah mau selesai nanti kalau udah selesai langsung saya tetapin di lemari ya oke terima kasih temen-temen semua yang udah menonton sampai akhir semoga kalian terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol